Adakah rahasia yang ingin kamu ketahui tentang dirimu, dia atau mereka? Aku si pemirsa Gatu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk support kalian semua Banyak cinta buat kalian semua Yuhuuu Anybody home Hari ini kita akan membuat sebuah prediksi atau mencari tahu tentang sesuatu Ikuti video ini sampai habis Di mana setiap hari kita berkutap dengan masalah yang sama dan menunggu sebuah jawaban Yang detik-detik kapan terlaku kasus hubang Ini dirilis oleh polisi Yuhuuu Anybody home Semua kita disingari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang masih setia untuk mendukung channel Suki & Diego ini Dan selalu men-support Madan Suki Banyak cinta buat kalian semua Oke aku teruskan lagi Komen aku sebelum aku menyapa kalian semua Nah disela-sela doa bersama itu yang diadakan di rumah Pak Mulyana Di sana tentu saja ada seseorang Bapak atau seorang Bapak Yang terlain adalah Bapak Yosef Nah disana Biyo mengatakan Selamat ulang tahun Leng Amin Walaupun sudah berada di sisi Allah Semoga menjadi insan soleha Karena bagaimana Amel itu betul-betul adalah anak yang soleha Demikian Bapak Yosef mengatakan Aku membacanya di sebuah media online Oke Jadi Bapak Yosef mengatakan Biasanya pada saat-saat atau momen-momen seperti ini Dimana Amel atau adik Amel Marhumah Mengadakan sebuah acara Birthday atau hari kelahiran Bapak Yosef mengatakan Biasanya berkumpul dengan mamahnya Tentu saja adik Amel Ada A. A. Yoris Ada Nentia Dan Mbak Yanti Seperti itu ya Pastinya dengan keluarga-keluarga yang lain Keluarga-keluarga inti maksudku disini ya Kemudian Bapak Yosef mengatakan Kami juga meminta maaf kepada seluruh keluarga Bukan tidak mau bersatu ya Kita tidak ada konflik Cuman kita masih tetap Saling menjaga Kebaikan dari apa yang dikatakan orang Begitu menurut Bapak Yosef ya Jadi kado untuk Amel adalah sebuah doa yang terindah Karena bagaimanapun masa hidupnya Bila ulang tahun adalah ya mendoa bersama Jadi mungkin kita juga merasa kipu ya Dengan pernyataan atau statement dari Bapak Yosef ini Ketika beliau mengatakan seperti itu ya Jadi beliau mengatakan tidak ada konflik Dan cuma ya apa yang untuk menjaga Saling menjaga kebaikan Dari apa yang dikatakan orang Jadi ketika kita mendengarkan statement dari Bapak Yosef ini Pasti banyak sekali pendapat Atau apalah ya Pikiran kita itu kan masing-masing berbeda Cara pikir kita Cara pandang kita Dan banyak hal lain Nah jadi Bapak Yosef masih meneruskan Beliau mengatakan kita doakan kepada untuk kening Amel Dan juga kepada mamanya Semoga diterima iman Islamnya Dan diampuni dosa-dosanya Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja Terus bila istri dan anak saya Ada kehilafan Mohon dimaafkan Ketika Pak Yosef mengatakan Kalimat-kalimat seperti itu Meluncur dari ucapan beliau Atau kata-kata beliau Apakah kalian menangkap sebuah keikhlasan Atau itu hanya settingan atau pura-pura Tentu saja Kalian sendiri yang bisa Merasakan Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Yosef tersebut Right Jadi sebagai orang Yang kita semua ingin Apa ya Membuat kasus ini terus up Tentu saja Aku sebagai Youtuber Atau aku juga pengen Company ya Ingin Mendampingi kasus ini Tentu saja aku tidak mempunyai Bisnis atau tidak mempunyai urusan Untuk ikut campur Atau ya Tepatnya menggiring opini Dari kalian semua Tidak Jadi kehadiranku Untuk membuat Konten ini Tak lain Dan tak bukan Hanya untuk menemani Agar kasus ini Terus up Dan Menjadi sebuah perhatian Kalau kasus Terus menjadi sebuah perhatian Otomatis menjadi sebuah Pengbicaraan Dan otomatis pula Akan terus Menjadi sebuah Paling tidak perhatian Dari Apa ya Dari polisi Pengidik Atau orang-orang yang memang Berada Atau di Renah hukum ini Seperti itu ya Jadi Kalau menurut aku pribadi Dari apa yang dikatakan Oleh Bapak Yosef ini Ada sebuah Ketulusan Di sana ya Aku melihat Beliau juga Sudah mulai Tenang Ya meskipun Kita tahu Atau Aku juga sudah membuat Beberapa konten Yang di sana bahwa Menggambarkan kondisi Feeling dari Bapak Yosef Ya Jadi Karena kita masih terus Berpegang Dengan asas Praduga Tidak bersalah Tentu saja Kita Masih ingin Menunggu Hasil dari polisi Dan tidak Menjudge Karena Semuanya Masih Abu-abu Seperti yang aku bilang Karena Kasus ini Masih sangat Diselimuti oleh Nesri Jadi Langkah Tidak bijaksananya Kita Ketika kita Hanya Apa ya Maksudnya Menjadi Orang yang Berpihak Pada Satu Kubu ini Atau Satu Kubu ini Ya Jadi Memang sebaiknya Kita menunggu Saja Dan tugasku disini Adalah Mendampingi Mendampingi disini Artinya adalah Terus Meng-up Atau memberikan Sebuah Konten Yang mana Dari konten itu Akan menjadi Sebuah perhatian Kita bersama Oke Jadi kayaknya Begitu aja Bapak Yosef Menegaskan Bahwa dirinya Dan Yoris Tidak ada Sedikit pun Konflik Karena itu adalah Pernyataan Dari Bapak Yosef Selaku Ayahanda Dari A.A. Yoris Tentulah Kita semua Berharap Itu Terjadi Artinya Memang mereka Tidak ada Konflik Tapi hari ini Kita mau lihat Apakah Yang dikatakan Oleh Bapak Yosef Itu Benar Memang Antara Bapak Yosef Dan T.A. Yoris Tidak terjadi Konflik Nah kita sih Mau nya Seperti itu Oke Tapi buat kalian Yang Keponya itu Sekabupaten Sekabupaten Subang Sama dengan Mada Mzuki Jadi Kita mau cari tahu Hari ini Yuhuu Alright Ada kartu yang udah Mau keluar nih Oke 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 Nah disini ada kartu kecil Yang aku pengen lihat Hubungan Bapak Yosef Dan T.A. Yoris Saat ini Ada yang jatuh Kok selalu aja Ada yang jatuh sih Mada Mzuki Mada Mzuki ini Mencapelnya gak benar ya Benar sayang Ini sudah paling benar Tapi ada kalanya Sesuatu yang jatuh itu Adalah sesuatu yang Pengen Apa ya Pengen di Dikatakan oleh semesta Kalian ingat Tugas kalian itu Hanya sahabat Dan berdoa Ya Seperti itu Tugas Mada Mzuki Biarkan saja mencapel Ya Tadi ada Jatuh ya sayang ya Oke Bagus kan Duk Oke Ada satu yang jatuh Oke sekarang Mada Mzuki mau ambil ya Wow Ternyata ini Oke sekarang Waktunya untuk reading Telling story-nya adalah Kalau tadi Keinginan Tauan kita Mengenai Penegasan Bapak Yosef Yang mengatakan dirinya Dan anaknya A.A. Yoris Itu tidak ada Sedikit konflik Oke Kita lihat Telling story-nya Ada sebuah Kesabaran Dari Bapak Yosef ini Yang memberikan Sebuah keyakinan Kepada anaknya Yaitu A.A. Yoris Bahwa dirinya Tidak terlibat Hal itu Dia lakukan Sudah Ya Nah yang mana Bapak Yosef Dengan kesadarannya Tidak berkumpul Atau tidak serumah Dengan ibu Mimin dulu Ya Yang mana kita tahu Bahwa Bapak Yosef tinggal Di rumahnya Bapak Mulyana Di sana juga Bapak Yosef Mengatakan bahwa Minta maaf Kepada keluarga Bapak Mulyana Terutama istrinya Atau keluarga yang lainnya Di sana Bapak Yosef Menegaskan Juga bahwa Barangkali Kehadirannya Mengganggu Keluarga Bapak Mulyana Ya Beliau Menegaskan Juga bahwa Apa ya Keinginan untuk Minta maaf Ya Kepada adiknya Yang kebetulan Adiknya ada di sebelah Beliau Begitu ya Nah Dari kesabaran ini Tentu saja Itu juga tidak mudah Buat Bapak Yosef Karena Dimana Beliau sendiri Masih Teringat akan Kejadian yang Sangat-sangat Kejitu Ya Merampas Anaknya Anak kesayangannya Dan istrinya Meskipun Barangkali Kita bisa merabah-rabah Atau berpikir Bahwa hubungan Bapak Yosef Dengan Ibu Almarhumah Tuti Tidak semesrah Dengan Ibu Mimin Tetapi bagaimanapun Almarhumah Ibu Tuti Adalah Masih istri Sah Jadi ini ada Soalnya disini keluar Kelinggin To the past Artinya memang Bapak Bapak Yosef ini Masih sangat terganggu Dengan Kematian Kedua Orang Yang Dia sayangi Tapi seiri waktu Disini ternyata Pendekatannya Dengan A.A. Ioris Memang Pelan-pelan Membuahkan Sesuatu Barangkali Dengan bergulitnya Waktu A.A. Ioris Pun mulai Menyadari Tetapi kan begini Apa yang mereka Tidak tampilkan Atau tidak Dipobliskan Dipobrik Bukan berarti Tidak terjadi Sesuatu Di antara mereka Ya Barangkali Bapak Yosefnya Sudah mulai Untuk Benar-benar Apa ya Mencari Sebuah pendekatan Dengan anaknya Kita gak tahu loh ya Karena itu gak pernah Disorot Dan barangkali Memang Memang seharus Seperti itu Karena Ya Biarkan polisi Bekerja Dan biarkan Para netizen ini Mereka-rekah Ya Karena yang Terus terang Yang berseliweran Di dunia maya itu Kalau gak A.A. Yoris Ya Adik danu Kalau gak Ibu mimin Dan Bapak Yosef itu Pokoknya Itu aja deh Peran-perannya Empat orang itu aja Ya Karena disini Keluar Ini tadi yang jatuh ya Keluar rumah Artinya Bapak Yosef disini Benar-benar ingin Merengkuh hati anaknya Ya Karena Sekarang Yang tersisa adalah Anaknya Yoris Tetapi disitu Memang ada banyak sekali Halangan loh Banyak sekali Karena A.A. Yorisnya tentu Gak serta-mertah Untuk Bisa tunduk ya Karena kan Ini kan masih Simpan siur Gitu loh Nah Terus Disini ada upaya Dari keluarga yang Wanta Mungkin Keluarga dari Alamat rumah Ibu Tuti Mengatakan kepada Yoris Ya udahlah A.A. begini Begini Kita kan belum tahu Ya Nah mungkin juga Ada dari istrinya A.A. Yoris Pokoknya disini Perempuan deh Orang-orang perempuan Orang-orang perempuan Itu kan Lebih luas Ya Emosinya Lebih bisa dikontrol Menurut aku Daripada Kamu laki-laki Bener gak Nah disini Juga masih ada Tarik ulur Ya enggak Ya enggak Dari pihaknya Mas Yoris ya Nah tetapi Dengan berjalannya Waktu tadi aku bilang Memang sepertinya Sudah mulai Pelan-pelan Membali Ya Oke jadi Itu aja Yang aku bisa Intipkan Dari acara Yang dijelar Yang mana Itu adalah Kebetulan Ulang tahunnya Abdik Al-Makumah Amel ya Tanggal 18 Desember 2021 Jadi kita juga Turut mendoakan Mudah-mudahan Al-Makumah Mendapatkan Tempat yang terindah Tempat yang Paling damai Di pampuan Gusti Allah Ya Ibu indah juga Al-Makumah Ibu Turuti Seperti doa Bapak Nusab Oke aku Sedikit Mengulang Kata-kata Dari Bapak Yosab ini Mengatakan Kita doakan Kepada Nih Amel Ya Dan juga Mamanya Semoga diterima Iman Islamnya Diampuni Dosa-dosanya Yang disengaja Maupun Tidak disengaja Ya Jadi Mudah-mudahan Dalam Ulang tahunnya Pada tanggal 18 Desember 2021 itu Meskipun Polisi Masih belum Memberikan Atau merilis Kita berharapkan Sebagai kandungnya Nih Amel ya Atau adik Amel Tetapi Itu pun Belum terjadi Tetapi Kita tetap Positive thinking Ya Supaya Kita bisa Menemani Atau Company Kasus ini Agar terus up Ya Bagaimanapun Kita Masih Terus berharap Sampai hari ini Yang terbaik Oke Coba Sebelum Madang Suki Untuk mengakhiri Video ini Coba kalian Bantu Madang Suki Untuk memberikan Doa yang Paling baik Paling Indah Untuk Almarhumah Adik Amel Ya Sebagai Kado Ulang tahun Adik Amel Ya Jadi Kita berikan Doa yang terbaik Dan Madang Suki Mau tunggu Dan buat kalian Yang mempunyai Masalah Atau Kalian Pengen Healing Jadi Kalian Yang udah Mengikuti Video Madang Suki Ini Pasti tahu Ya Kalau Madang Suki Adalah Seorang Tukang Karot Yang bisa Melihat Masalah Kalian Bahkan Masalah Itu Tidak Kalian Sadari Kenapa Dan Kadang-kadang Tidak tahu Solusinya Itu Apa Begitu Mengenai Pekerjaan Rumah Tangga Atau Masalah Pribadi Yang paling Rumit Atau Butuh Sekali Pengobatan Atau Healing Jadi Silahkan Untuk Melihat Deskripsi Bagaimana Terhubung Dengan Madang Suki Atau Melihat Komentar Oke Begitu Aja Finally Send Love And Like Salam Jaya Terhubung 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 Terhubung